Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo semuanya Kita masuk ke pembahasan Fisika Dasar tentang Kinematika Gerak Satu Dimensi Bagian 2, kita akan membahas tentang Percepatan dan segala macam Gerak yang melibatkan Percepatan Yang pertama Kita akan membahas Percepatan rata-rata dan sesaat Seperti teman-teman yang lain Ada kecepatan dan kelajuan sesaat Di percepatan pun juga ada Lalu nanti bagaimana Kita menganalisis gerak dengan Percepatan tetap Dan salah satu contoh kasusnya adalah Gerak jatuh bebas Termasuk juga kita akan belajar Tentang metode-metode analisis Dan problem solvingnya Seperti yang kita bahas sebelumnya Ada dengan grafik Ada dengan model matematis Nah, percepatan ini berhubungan dengan Gerak-gerak yang mempunyai Kecepatan tidak konstan Jadi, kecepatannya ini berubah Terhadap waktu Kalau sebelumnya kita bahas Tentang fenomena gerak Di mana V sama dengan konstan Artinya sepanjang waktu V-nya ini stabil gitu ya Segitu-segitu aja Kalau disini ketika V itu berubah Itu berarti dia mempunyai percepatan Entah berubahnya itu bertambah besar V-nya Atau dia bertambah kecil Atau melambat Dan misalnya gini Sama, ini masih gerak satu dimensi Gerak di sungguh X Misalnya ada Mobil Kita contohnya pakai mobil lagi ya Biar sama Bergerak dari poin A Ke poin B Ada mobil Arah geraknya Kesana Dari poin A ke poin B Di mana A ini kita tandai Dia sebagai waktu awal Di mana V-nya V ketika di A Dia kita sebut dengan V0 Atau VX0 gitu ya Karena dia kecepatan Lalu Untuk VX di B Di sini Misalnya VXT Dalam waktu T Sekian second Atau sekian menit Atau sekian jam Setelah Rentang waktu Sepanjang Delta T ini Ditempuh si mobil Nah ketika ada perubahan Antara V Di awal Sama V di akhir Berarti dia melibatkan Yang namanya Percepatan Coba kita Representasikan lagi Secara grafik Bisa begini Berarti Sumbuhnya T Nah sekarang Karena yang diamati Perubahannya adalah Kecepatannya Maka sumbu vertikalnya Adalah VX Berarti dia punya Misalnya V0 nya tidak 0 Berarti dia punya nilai tertentu Ini T nya dari T0 ke T Saat T sama dengan 0 Dan saat Sampai waktu T Misalnya Kalau V nya tidak tetap Berarti dia akan bertambah Bisa aja dia mengalami profil begini Nah sembarang ya Ini profil ketika Perubahan V Dan ini tadi kita tandai sebagai Titik A Posisi awal Dan titik B Posisi Akhirnya Lalu kita dari sini Sama kayak tadi Bisa menentukan Percepatan Rata-rata Yang kalau Sebelumnya kita bahas Menentukan Kecepatan Rata-rata Itu bisa dari Grafik XT Kalau ini Percepatan Rata-rata Kita bisa tentukan Via grafik VXT Kenapa begitu? Karena kalau Di kecepatan Itu kan Yang terjadi adalah Kecepatan itu Menandakan Perubahan Posisi terhadap Waktu Makanya grafiknya XT Nah tapi kalau Di percepatan Dia akan menadakan Perubahan VX Perubahan Kecepatan Terhadap Waktu Makanya Dengan analogi Yang sama Kita bisa Menyimpulkan Bahwa Gradien Yang Kita mati Dari garis Yang menghubungkan VX Dengan T Ini Kita namakan Percepatan Rata-rata Kenapa Rata-rata? Karena tadi Ini masih Menghubungkan Tentang Waktu yang Sangat Lebar Sementara Gradien ini Belum tentu Mewakili gerak Yang sebenarnya Yang digambarkan Dengan kurva Yang merah ini Jadi dia Bukan Percepatan Detail Setiap Waktu Tapi Rata-rata Dari A sampai B Sehingga Dengan Definisi Dia Gradien Juga Kita bisa Tuliskan Bahwa AX Rata-rata Itu hasil dari Perbandingan Delta VX Perubahan Kecepatan Terhadap Tentang Waktu yang Ditempuh Oleh Mobil tersebut Begini Dan ini bisa Dinyatakan Berarti Perubahan Delta VX Ini adalah VX Akhir Dikurangi VX Awal Dibagi Oleh Delta X Dari T Minus T 0 Nah lalu Bagaimana Dengan Percepatan Sesaat Ini saya kasih Keterangan dulu Ini Percepatan Rata-rata Lalu Bagaimana Dengan Percepatan Sesaat Karena Tadi Kalau Misalnya Percepatan Sesaat Itu kan Seperti Definisi Kecepatan Sesaat Berarti Dia Percepatan Saat Detik Tertentu Dan Saat Itu Juga Dengan Kata Lain Dia Delta T Itu Berdekati 0 Dan Seperti Operasi Yang Sebelumnya Pernah Kita Lakukan Bahwa AX Ini Percepatan Sesaat Tidak Ada Barnya Bukan Rata-rata Itu Merupakan Delta VX Sama Per Delta T Tapi Dioperasikan Dengan Limit Delta T Mendekati 0 Yang Akhirnya Dia adalah Turunan Dari VX Per DT Jadi Kita Analogikan Ini Yang Saya Maksud Adalah Dengan Ketika Kita Sudah Mempelajari Logika Sesuatu Memodelkan Suatu Fenomena Fisis Itu Kita Bisa Adaptasi Ke Fenomena Fisis Selanjutnya Bagaimana Kita Menggunakan Logika Sebelumnya Dianalogikan Dan Ternyata Bisa Diterapkan Di sini Konsep Konsep Kecepatan Sesaat Dan Kecepatan Rata-rata Bisa Kita Bawa Untuk Menemukan Percepatan Rata-rata Dan Percepatan Sesaat Atau Kalau Misalnya Ini Mau Kita Nyatakan Dalam X Berarti AX Ini Kan Dia VX Per DT Sedangkan VX Ini Kan Kita Punya DX Per DT Berarti Dengan Kata Lain Dia D Kwadrat X Per DT Kwadrat Turunan Dua Kali Dari Posisi Nah Sekarang Kita Coba Analisis Suatu Fenomena Gerak Dimana Dia Mempunyai Percepatan Konstan Kenapa Ini Kita Bahas Apakah Setiap Kejadian Itu Pasti Percepatannya Konstan Enggak Tapi Gerak-gerak Dengan Percepatan Tidak Konstan Memerlukan Analisis Yang Lebih Rumit Dan Kompleks Jadi Kita Coba Belajar Bagaimana Kita Menyelesaikan Fenomena-fenomena Yang Lebih Sederhana Yaitu Gerak Pada Satu Dimensi Atau Garis Lurus Dengan Percepatan Konstan Dan Ini Nanti Salah Satu Case-nya Adalah Tentang Gerak Jatuh Bebas Yang Memang Geraknya Garis Lurus Jatuh Langsung Menuju Bumi Dan Tintasannya Lurus Nah Tapi Bagaimana Kita Menganalisis Dulu Ketika Dalam Situasi Horizontal Geraknya Nah Gerak Dengan A Konstan Ini Berarti Dia Memiliki Makna Bahwa A Rata-ratanya Di Suatu Rentang Waktu Tertentu Itu Akan Selalu Sama Dengan A Sesaatnya A X Sesaatnya Pada Sembarang Titik Atau Sembarang Waktu Di Dalam Rentang Waktu Tertentu Tersebut Jadi Bisa Dibilang A Rata-rata Dan A Sesaatnya Sama Berarti A Sesaat pun Juga dapat Dicari Dengan Delta V Per Delta T Begini Dan Berarti V X T Minus V X 0 Per T T 0 Sama Bisa Dicari Dan Ketika Kita Asumsikan Bahwa T 0 Ini Saat Dia Mulai Bergerak Saat T 0 Jadi Kita Akan Punya A X Ini Adalah Sama Dengan V X T Minus V X 0 Per T Yang Yang Nantinya Ketika Kita Pindah Ruas Kita Juga Bisa Cari Bahwa Kecepatan Akhir Sebuah Benda Yang Bergerak Ketika Kita Tahu Kecepatan Awalnya Berapa Itu Bisa Diketahui Dengan Ditambahkan Selisihnya A X Kali T Nah Ini Persamaan Untuk Gerak Satu Dimensi Pada AX Konstan Jadi Ini Persamaan Khusus Untuk Percepatan Konstan Suku Ini Ini Menandakan Berarti Delta V Kan A Itu Kalau Kita V Itu Punyanya Satuannya Meter Per Sekund Karena A Itu Delta V Per Delta T Maka Satuannya Adalah Meter Per Sekund Dibagi Sekund Maka Satuannya Si A Ini Adalah Meter Per Sekund Kuadrat Kalau A Ini Kita Kalikan Sekund Berarti Jadi Satuan V Lagi-lagi Analisis Satuan Dan Dimensinya Setara Ruas Kanan Sama Ruas Kiri Jadi Suku Dari Ax Plus T Ini Menandakan Bertambahnya Atau Berkurangnya Kecepatan Ketika dia Mobilnya Bergerak Dengan Percepatan Ax Dalam Rentang Waktu Tertentu Yang Dimulai Dengan Mempunyai Kecepatan Awal T 0 Berapapun Itu Nilainya Lalu Pertanyaan Selanjutnya Bisa Bisa gak Fenomena Ini Kita Representasikan Dalam Grafik Tentu saja Bisa ya Jadi Kalau disini Tadi Kita akan Merepresentasikan Ini Perubahan Kecepatan Kecepatan Dalam Grafik Vx Versus T Tadi Seperti tadi Kita punya Vx 0 Ketika dia Berjalan Dari T 0 Sampai T Terus Dia Sampai Kepada Nilai Vx Tertentu Ketika Sudah Menempuh Waktu T Berarti Dia Dari Sini Ini Yang Titiknya Bisa kita Taruh Disini Ketika Sudah Menempuh T Dan Karena Dia Percepatannya Konstan Percepatan Itu adalah Gradien Dari Garis Dua Titik Yang Mau Kita Amati Maka Kita Tinggal Garis Lurus Gini Sementara Ini Gradien Sama Dengan Ax A Atau Kalau Mau Kita Kasih Keterangan Disini Bahwa Dia Sampai Sini Ini Kan Dia Mewakili V 0 X Yang Disini Selisihnya Antara V XT Dan V X 0 Ini Disebut A XT Seperti yang kita bahas Tadi Nah Lalu Kalau Percepatannya Konstan Bisa Nggak Kita Representasikan Juga Kedalam Grafik A X T Nah Karena A nya Konstan Ya A nya A nya Hanya Punya Satu nilai Sepanjang Rentang Waktu T Misalnya Disini Titiknya Ini T nya Ini Dia Akan Sama Dan Gradiennya Karena Tidak ada Perubahan Percepatan Itu Sama Dengan 0 Seperti itu Gradien Dari Grafik A Kalau Gradien Apa Garisnya Ini Miring Ke Atas Miring Kebawah Berarti A nya Tidak Konstan Karena Gradiennya Tidak 0 Nah Pertanyaannya Selanjutnya Adalah Kan Gerak Itu Dinyatakan Dalam Perubahan Posisi Benda Yang Bergerak Artinya Dari Definisinya Itu Benda Itu Bergerak Kalau Terjadi Perubahan Posisi Dari Satu Titik Acuan Seperti Yang Kita Bahas Sebelumnya Berarti Persamaan Gerak Harus Juga Kita Nyatakan Dalam X Persamaan Gerak Untuk Kasus Dengan AX Konstan Ini Ini bagaimana Nah Kita bisa Cari Dari Grafiknya Tadi Grafik VXT Coba saya Gambar Ulang T Ini VX Disini Tadi VX0 Dan Disini Ada VXT Dimana Disini Titik T Berarti Setelah Menempuh Waktu Sampai T Ini Dia Kesini Nah Definisi Dari posisi Atau Perpindahan Perubahan Posisi Kita X Itu kan Dia sebanding Dengan Kecepatannya Berapa Dikali Dengan Delta T Untuk Gerak Apapun Dia sebanding Sehingga Didapatkan Satuan Meter Lagi Sehingga Didapatkan Dimensi Panjang Lagi Nah Karena Dia merupakan Secara basic Mau digerak Apapun Dia hasil Kari antara Kecepatan Dan Waktu Berarti Kalau kita Punya Grafik VXT Begini Berarti Karena hasil Pekalian Kita bisa Katakan Bahwa Perpindahannya Itu Merupakan Luasan Dari Daerah Di bawah Kurva VXT Ya kan Nah Karena dia Luasan Berarti Delta X Itu akan Sama dengan Luasan Dia ada Luasan Trapezium Trapezium Bentuknya Luasan Trapezium Berarti Setengah Dikali Jumlah Dua sisi Sejajarnya Sisi Sejajar Pertama Itu Yang VX0 Sisi Sejajar Kedua Tingginya VXT Berarti Kita bisa Menjumlahkan Mereka Berdua VX0 Plus VXT Itu kan Dikalikan Dengan Tinggi Trapezium Nah Disini Kalau Trapezium Atau Yang Tegak Lurus Dengan Sisi Sejajarnya Berarti Tingginya Adalah Waktu T Ini Dikalikan T Nah Kalau kita Jabarkan Bagaimana Kan Kita Mau Tau Posisi Posisinya Ini Jadi Perpindahannya Berarti Definisi Perpindahan Adalah X Min X 0 Ini Harus Sama Dengan Setengah VX0 Plus VXT Kali T Dan Kita Tau Sendiri Bahwa VX Itu VXT Sama Dengan V0X Plus AX T Nah Itu Kalau kita Substitusikan Dan kita Operasikan Kita Bisa Mendapatkan Persamaan Gerak Yaitu Fungsi Posisi Terhadap Waktu Ini X0 Plus VX0 T Plus Setengah AX T Kuadrat Nah Ini Kita Dapatkan Persamaan Geraknya Kalau kita Plot Kan ini X Ada Fungsi T Kita Plot Ini kan Ada Kuadratnya X Terhadap T T T Kuadrat X T T T Kuadrat Berarti Kalau Digrafikan Ini Persamaan Kuadrat Berarti Nanti Grafiknya Ada Lengkungnya Jadi Kalau kita Representasikan Kedalam Grafik Persamaan Ini Representasi Grafiknya Grafik X Terhadap T Dia Punya X0 Awalnya Terus Misalnya Setelah Menempuh Waktu T Dia Disini Posisinya Karena Persamaan Kuadrat Maka Grafiknya Nggak Garis Lurus Tapi Garis Mengkung Yang Gradiennya Berarti Gradien dari Grafik XT Itu kan Kecepatan Kalau kita Gambar Misalnya Kecepatan Vx0 Di X0 Berarti Kita Garis Singgungnya Karena Dia Sesaat Di Sekitar Disini Yang Menyinggung Berarti Ini Gradiennya Sama Dengan Vx0 Sementara Di Sini Di posisi X Ini kan Posisi Akhir Posisi X Itu Berarti Kalau kita Garis Garis Singgung Yang melewati Titik Ini Ini kan Begini Ini Gradiennya Sama Dengan VxT Bisa Kita Lihat Dalam Kasus Dimana X 0 X Ini Bertambah Ke Arah Positif Berarti Percepatannya Positif Berarti V Nambah Besar Kita Bisa Lihat Gradien Saat Vx0 Itu Lebih Kecil Daripada Gradien Saat VxT Itu Bisa Dilihat Dari Sini Dari Kemiring Itu Cara Analisisnya Selanjutnya Kadang-kadang Kita Harus Menyelesaikan Suatu Persamaan Dimana Tadi kan X-nya Kalau saya tuliskan Lagi ya Kita Dapat X Itu kan Dia X0 Plus Vx0 T Plus Setengah AX T Kwadrat Ini kan Bisa Dibilang X Fungsi T Begini kan Nah Kalau pada Suatu kasus Itu kadang-kadang T-nya itu Kita tidak bisa Nentukan Gak Diketahui Saat pengamatan Misalnya Nah berarti Bagaimana caranya Kalau itu Mau dianalisis Berarti T ini Harus kita Sertitusi Kalau kita Ingat-ingat lagi Tadi dari Persamaan Berangkat dari Sini Vx T Itu kan Sama dengan V0X Plus AX T Nah ini Kalau pindah Ruas kan Jadi T Sama dengan Vx T Min V0 Vx0 Sorry Ini kebalik ya Vx0 Per AX Nah ini bisa kita Substitusikan Sehingga Setelah Disubstitusikan Kita akan Mendapatkan Persamaan baru Yaitu X sama dengan X0 Dikali Vxp Kuadrat Min Vx0 Kuadrat Per 2AX Ini bisa Kita dapatkan Atau Kalau kita Nyatakan Dalam Persamaan Kecepatan Ini Persamaan Gerak Persamaan Gerak Karena X Fungsi sesuatu Nah kalau Kita nyatakan Dalam Persamaan Yang Kecepatan Ini juga Bisa dipindah Ruas Jadi kita Punya Persamaan Yang mungkin Sudah Pernah Dikenal Yaitu Sama dengan Vxt Kuadrat Sama dengan Vx0 Kuadrat Plus 2AX Kali X Min X0 Nah X Min X0 Ini kan Sesungguhnya Dia Delta X Atau dengan Kata lain Kita bisa Menuliskan Vxt Kuadrat Itu Vx0 Kuadrat Plus 2AX Delta X Nah ini Yang Dalam Bentuk Kecepatan Yang mungkin Sudah Dikenal Ketika Waktunya Tidak Diketahui Jadi nanti Kalau teman-teman Mengerjakan Problem solving Seperti yang Sudah saya Jelaskan sebelumnya Di identifikasi Dulu Ini geraknya Kasusnya apa Apakah Kecepatan Kolsan Atau tidak Apakah Percepatan Kolsan Atau tidak Baru Dengan Apa-apa Yang kita punya Tools yang kita punya Yang sudah diketahui Datanya apa aja nih Yang belum ada apa Nah baru kita bisa menentukan Mana sih model matematis Yang paling tepat Untuk menyelesaikan Problem tersebut Sekarang Kita masuk Tentang Kasus khusus Dari Gerak Satu dimensi Dengan Percepatan konstan Yaitu gerak jatuh Bebas Nah gerak jatuh bebas ini Punya ciri-ciri Yang bagaimana sih Dia Geraknya vertikal Yang misalnya ini Tanah Terus ada Sebuah Benda Dia Jatuh Karena jatuh Berarti dia tidak Dilempar Atau tidak Didorong Berarti awalnya Dia punya Karakteristik khusus Yaitu V Nah ini kan Karena dia Vertikal Jadi sumbunya kita ganti Ya namanya Dia sumbu Y Gitu Jadi V-nya ini V-Y0 Yang ini sama dengan 0 Karena Dia jatuh Tanpa kecepatan awal Bila-bila dilepas Dijatuhin Nah Terus Apa properti khususnya Dia punya yang namanya Percepatan juga Namanya percepatan Gravitasi Yang arahnya ke Bawah Jadi percepatan gravitasi Arahnya ke bawah G Nah teman-teman Tahu sendiri G ini Kalau tidak 9,8 Kalimeter per sekon Kuadrat Rata-ratanya di bumi Atau Dia besarnya Dibulatkan Jadi 10 meter Per sekon Kuadrat Nah Karena Y Vertikal Ini Kita coba Sepakati bahwa Arah positif Berarti Percepatan Gerak jatuh Bebas Itu yang kita Bisa sebut sebagai Ay Itu sama dengan Minus Percepatan Gravitasi Seperti itu Kalau arahnya ke bawah Berarti dia Searah dengan Percepatan gravitasi Geraknya Kalau Ke atas Dia berarti Berlawanan arah Nah ini Kita tinggal Menganalogikan Apa yang kita bahas Di Gerak dengan A Konstan Kalau saya bikin tabel Ini kita Ada gerak Horizontal Ada gerak Vertikal secara umum Bisa kita Analogikan Dan yang terakhir Adalah Ini gerak Jatuh Bebas Apa bedanya Nah Bedanya adalah Tadi kalau di Horizontal Kita punya Ax Entah berapa itu Kalau disini Kita punya Ay Itu minus G Kalau Biasakan udara Kita Abekan Jadi ini Penyerhanaan Nah Lalu Disini juga sama Gerak jatuh Bebas Ay Nya men G juga Orang dia masuk ke Kategori gerak Vertikal Nah tadi juga Kita punya Persamaan Perubahan Kecepatan Akibat ada Percepatan Itu di Horizontal Kita punya VXT Itu sama dengan VX0 Plus AXT Kalau di Vertikal Berarti digantikan Tinggal diganti VYT Gitu kan V sama dengan VY0 Plus AYT Di gerak jatuh Bebas Properti utamanya Adalah Ini VY0 nya Sama dengan 0 Berarti Dia Perubahan Kecepatannya Kecepatan akhirnya Ini tidak Tidak usah Memasukkan Suku Kecepatan Awal Langsung AYT Itu saja Nah lalu Kita punya Juga tadi Kita tadi punya Persamaan Posisi Atau persamaan Geraknya Itu X sama dengan X0 Plus VX0 T Plus Setengah AX T Kuadrat Disini juga Sama Tinggal diganti Dia posisinya Jadi Y Posisi Y0 Awal Posisi vertikal Awalnya Berapa Plus VY0 T Plus Setengah AYT Kuadrat Nah Ini sama Seperti tadi Karena VY0 nya 0 Berarti Posisi Y Dari suatu gerak Jatuh bebas Itu sama dengan Y0 Plus Tinggal setengah AY T Kuadrat Suku VY0 nya Hilang Nah Terus Persamaan yang terakhir Juga sama Tadi kita punya lagi Ada persamaan VXT Kuadrat Sama dengan Ketika T nya tidak diketahui VX0 Kuadrat Plus 2A XT Disini pun juga sama Tinggal diganti VY T Kuadrat Sama dengan V X0 Kuadrat Plus 2 AYT Nah disini tinggal Dihilangin juga Suku VY0 nya VYT Kuadrat Sama dengan 2 AYT Seperti ini Nah gerak ini Gerak jatuh bebas ini Penting untuk diperhatikan Sebagai bekal Nanti kita Mempelajari gerak Di kinematika Dua dimensi Salah satu Kasusnya adalah Gerak Parabola Jadi Disini nanti Kita akan Menganalisis Gerak Parabola Salah satunya Dengan term Gerak jatuh Bebas Dan disini Kita sudah Melihat juga Bahwa ternyata Model-model Yang kita bangun Dan analisis Analisis Yang kita bangun Di pembahasan Sebelumnya Kita bisa Analogikan Untuk menyelesaikan Analisis Kasus yang Berbeda Dan itu pun Di sepanjang Nanti fisika Ataupun Di problem Apapun Non fisika Analogi-analogi Ini kadang-kadang Juga Metodenya Sering dipakai Terima kasih Sering dipakai